Negara, lakukanlah kampanye itu dengan santun, jujur, berakhlak atau beretika tanpa boleh merusak kehidupan masyarakat yang rukun. Calon Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan hal yang sama pada para kader, serta meminta para peserta untuk menghargai pemimpin-pemimpin yang pernah berjasa untuk negeri. Gustur, juga kita akui banyak sumbangan kepada demokrasi dan pluralisme di Republik Indonesia. Bahkan kita juga harus mengakui prestasi Ibu Megawati dalam memimpin bangsa ini. Kadang-kadang pihak lawan, pihak rival harus tetap kita hormati, karena memang itu sebenarnya. Kita juga harus mengakui tidak gampang memimpin 250 juta orang. Dalam kawasan yang begini luas, kalau di Eropa ini sudah lebih dari 22 negara. Kalau ada kebaikan sering, kita anggap kebaikan itu biasa. Kalau ada prestasi, kita selalu menganggap prestasi itu biasa. Baru kalau ada kekurangan, kita rame-rame menghujat, rame-rame mengkritik. Saya mengajak koalisi merah putih dan seluruh pengikutnya, serta seluruh rakyat Indonesia, mari kita akui yang baik itu baik, yang kurang akan kita perbaiki, yang belum akan kita adakan. Koalisi merah putih yakin bisa memenangkan Prabowo-Hatta pada pemilihan Presiden Juli mendatang. Keenam parpol ini optimistis karena pasangan Prabowo-Hatta telah berpengalaman serta menawarkan program nasional yang jelas untuk rakyat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Ini berlangsung secara tutup-tutup, sehingga kami belum mengetahui apa saja langkah-langkah yang diambil dan akan berlangsung hingga malam nanti. Dan di dalam ada sekitar 700 orang yang mengikuti rapat plenil tersebut, di mana dari 700 orang itu, 292-nya merupakan perwakilan dari DPW ataupun juga DPD dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Dan di dalam itu calik-calik terpilihnya merupakan mereka anggota legislator yang sudah terpilih dari pemilihan legislatif pada 9 April 2014 lalu. Mereka semua datangkan ke sini untuk disamakan visi dan misinya dalam kampanye pemenangan Prabowo dan Hatta kali ini. Meskipun ini berlangsung secara tertutup, namun kalau misalkan kita merujuk kepada susunan acara, sebenarnya pada pukul 5 sore ini sudah memasuki waktu istirahat untuk selanjutnya nanti pada pukul 7 malam kembali dilanjutkan rapat plenonya. Dan kami melihat dari susunan acara memang ada beberapa pemaparan dari berbagai bidang yang disampaikan kepada calik-calik terpilih tersebut. Di antaranya ialah bidang penggalangan dan teritorial yang dipimpin oleh Idrus Marham, lalu juga para calik terpilih ini diberikan pembekalan mengenai strategi dan kampanye oleh Muhammad Romah Hurmuzi. Tak hanya itu juga mengenai kerelawanan oleh BW Wibowo dan juga mengenai operasi dan logistik oleh Ahmad Emuzani. Ini calik terpilihnya berasal dari ke-6 partai koalisi merah putih, di antaranya ada Golkar, Gerindra, PKS, PBB, PAN, dan juga P3. Dan tadi juga dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pukul setengah 2 siang tiba di lokasi ini yang menandakan bahwa dimulainyalah acara pemantapan tim kampanye Prabowo-Hatta tingkat nasional. Tadi dalam sambutannya Prabowo menginginkan agar semua para calik terpilih ini yang nantinya menjadi penyambung lidah dari partai-partai kemasyarakat bisa menggunakan cara-cara yang sopan, santun, berakhlak mulia, menghindarkan black campaign ataupun juga kampanye hitam dan tidak menggunakan ataupun mengindir mengenai masalah suku, agama, ras, dan antar golongan ataupun syarat tersebut. Dan tadi Prabowo Subianto juga dengan bangga mengatakan bahwa ia tetaplah menjadi bagian dari partai Golkar karena menurutnya Gerindra adalah keponakan dari partai Golkar. Ia tidak melupakan pembelajaran dan pembekalan yang sudah diberikan oleh partai Golkar pada saat ia masih menjadi bagian dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Dan tadi juga Hatta Rajasa usai menghadiri acara pemantapan tim kampanye ini usai keluar dari ruang rapat pleno sempat memberikan sedikit bocoran mengenai strategi pemenangan yang dilakukan oleh tim Prabowo dan Hatta. Dikatakan oleh Hatta Rajasa bahwa strategi yang akan digunakan nanti mengisikan juga mengenai masalah kemandirian bangsa, pertumbuhan ekonomi, dan tadi ditekankan oleh Hatta Rajasa mengenai pendapatan masyarakat perbulannya. Ini yang lebih menjadi pertanggung jawaban dari tim Prabowo dan Hatta pasangan calon presiden dan juga cowok pres ketika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Tadi juga Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa akan meningkatkan anggaran pendapatan belanja negara tidak hanya berpangku tangan kepada mengenai masalah pajak tapi juga kepada pertumbuhan ekonomi lainnya. Dan diharapkan ketika nanti selesai dari acara ini pada pukul 11 malam ada kesimpulan dan penutupan para caleg terpilih ini sudah satu visi, satu misi, satu langkah dalam pemantapan pemenangan tim Prabowo dan Hatta menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang nanti. Dan hingga saat ini belum juga banyak yang keluar dari ruang rapat pleno tapi seharusnya ini sudah memasuki waktu istirahat untuk kemudian nanti dilanjutkan kembali pada pukul 7 malam dengan pemaparan berbagai bidang diantaranya bidang data dan saksi oleh Taufik Rido lalu juga bidang media Budi Purnomo dan Arya Sinulingga dan bidang kebijakan.